Oke saudara teman-teman lanjut lagi Ini berhitungnya belum selesai Lanjut berhitung lagi yang ukuran 3-5 cm Ini teman-teman Insya Allah ikannya sehat-sehat, gendut-gendut, seger-seger Jaga kualitas teman-teman Jadi kalau ikan yang tidak sehat Ikannya selain apa Bahwa penyakit atau bakteri Kita tidak berani jual Untuk jaga kualitas untuk ke depan Jadi kita kerjasama Sama teman-teman juga tidak asal-asalan Teman-teman petani puas Hasilnya maksimal Kita juga ikut puas Daripada kita jual bibitan Nanti dikomplen-komplen terus sama petani Pusing kepala Nah ini Sudah kayaknya lagi masih proses berhitung Anak-anak mau pindah rumah Saudara-saudara Masih banyak Permisi memang lewat Oh ndak masuk ndak Oh ini Yang untuk regenerasi indukan Saya kasih makan lagi Maaf teman-teman Berhubung udah agak kenyang Jadi makannya tidak terlalu lahap Baru dikasih makan Ini teman-teman Tadi baru selesai Kita masih makan Kita kasih tabur Peret lagi Makannya kurang begitu lahap Kalau kondisikan Insya Allah sehat Untuk regenerasi indukan Soalnya indukan yang ada Sampai sekarang udah semakin Bobotnya tambah besar Terus usianya semakin tua Otomatis larinya ke Produksi Produksinya otomatis Agak menurun Kalau udah produksi Agak menurun Kita harus siapkan Untuk regenerasi Kita perlu siapkan Untuk regenerasi indukan Kedepannya Seandainya yang udah dua-dua Bisa kita goreng Kita potong Jadikan konsumsi Kita udah punya set Untuk regenerasi Indukan yang selanjutnya Jadi kita persiapkan Mulai dari sekarang Kalau kita dari sekarang Tidak persiapkan Suatu saat indukan Yang lama punya kita Kalau istilahnya udah expired Kita masih Fokuskan untuk produksi Hasilnya kurang Masimal Jadi kita selalu tetap Fokus regenerasi Oke teman-teman Ini kolamnya itu Lasi makan pelet dia Lebih bagusnya lagi Kalau untuk kolam Indukan Indukan Dikasih makan daging Dikasih makan daging Nanti kalau udah proses Mau Pemejaan Lebih bagus Lebih optimal Dikasih makan percil Percil Ataupun kodok kecil Nanti hasil telur Dan hasil pemejaan Insya Allah Lebih maksimal Burayak Ataupun anakan Juga lebih sehat-sehat Nah ini teman-teman Nah ini untuk indukan Nah lanjut ke kolam selanjutnya Nah ini teman-teman Kolam selanjutnya Ini Ukuran masih 1-2 Nah ini 1-2 Estimasi sekitar 10 ribu ekor Berhubung udah agak sore Jadi kurang begitu kelihatan Udah hampir mahrib Estimasi sekitar 10 ribu ekor Insya Allah ikannya juga sehat-sehat Usia sekitar Hampir 3 minggu 2 minggu lebih 16-17 hari Ini usianya teman-teman Nanti kalau udah 3-4 cm Udah sudah 1 bulan Nah kita bisa langsung Berhitung Kita langsung Kirim ke Pak Suwanti Di Jogja Ini teman-teman Usia Hampir 3 minggu 2 minggu lebih Itu yang selanjutnya Oke Kita jalan pelan-pelan Jembatannya cukup kecil Oke teman-teman Kita pelan-pelan Berjalan Ini yang baru netas Usia 5 hari Ini teman-teman Usia 5 hari Oh udah masuk hari ke-6 sekarang ini Ini yang baru netas Ini 1 Petasan 1 iringan Nah ini teman-teman Lihat itu Masuk 6 hari sekarang Masih makan cacing Proses masih makan cacing Ada juga Satu kolam itu Yang itu kurang sehat Masih kita karantina Proses pengobatan Pengobatan pun Sesuaikan sama kondisi alam Sama kondisi air Banyak obat-obatan Dijual di toko-toko Pakan ikan Tinggal kita sesuaikan Yang cocok Sama iklim Kondisi air Di tempat kita Soalnya Tiap daerah Kondisi air Tidak sama Kadang-kadang di tempat A Pakai obat ini cocok Kadang-kadang di sini Pakai obat ini cocok Di tempat jenengkan Emang ke Saudara temen-temen Tinggal pilih Obat yang paling cocok Buat di tempat jenengan Ya kita Jangan nyebutkan Salah satu obat Tapi bagi temen-temen Pembudidaya Pemanikan Ya insya Allah Pasti tahu Obat apa yang kira-kira Pas Cocok Untuk mengobatan ikan teman-teman Oke dilanjut lagi teman-teman ternyata proses penghitungan belum selesai ini juraga nempang masih kecehan ya masih nyeser lagi bisa mantap juraga nempang senior master ya masak terus ya 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 ini alat-alat sortir alat-alat buat nyortir ini yang 232 sampai 3 cm udah hampir masuk ke ukuran 3-4 cm Insyaallah sekitar tiga hari sampai seminggu lagi yang ukuran 3-4 cm juga cukup banyak nanti kita bisa siapkan juga kita siapkan buat juragan gabusuk ya Mister suwanti ini yang 46 juga ada barangkali temen-temen ada yang membutuhkan ukuran 46 nah ini sisa sekitar 2000an ekor ini temen-temen Insyaallah ikannya sehat-sehat sehat kalau kurang puas kalau kurang yang yakin ya langsung survei ke lokasi bisa nanti kita bisa langsung liatkan ikannya nanti temen-temen barangkali ada yang muternak kita tetap jaga kualitasikan nah kalau ikan nggak sehat kita nggak berani kasih ke petani daripada nanti ujung-ujungnya gara-gara kan nggak sehat dibawa kita dikomplen belakangan nih pusing kepala bibi ya ya Oke temen-temen selamat sore salam amin sampai jumpa lagi di channel Budi daya ikan gabus ke Bumen ya nanti lanjut ke part berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh